Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam Sebagai umat muslim yang beriman dan bertakwa Semua rezeki kita sudah diatur oleh Allah Ta'ala Walau begitu kita tidak boleh bermalas-malasan dan harus bekerja keras Agar mendapatkan kelapangan pintu rezeki Banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan di jaman yang sudah modern ini Namun tidak sedikit pekerjaan yang dilarang dalam ajaran Islam Jika kita melakukan pekerjaan tersebut maka gaji yang kita dapatkan tidak berkah Bahkan menjadi haram Lalu pekerjaan apa saja yang dilarang dalam ajaran Islam sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut hati-hati haram Jenis pekerjaan yang Allah larang melakukannya Versi dari Magenta Islam Bekerja yang berupa kemusrikan Sebagai umat muslim kita pun harus beriman kepada Allah Ta'ala Tidak Tuhan selain Allah Ta'ala Setan pun akan selalu menggoda untuk menggoyahkan keimanan manusia Tipu daya mereka menjadikan beberapa orang meminta pertolongan kepada jin Atau menjadi seseorang yang menyembah kekuatan dari setan Bahkan ada yang bekerja dengan segala kemusrikan tersebut Hingga akhirnya mereka terikat dan semakin menjauh dari Allah Ta'ala Pekerjaan seperti ini sungguh dilarang karena kemusrikan sangatlah dilarang dalam ajaran Islam Seperti dijelaskan dalam Al-Quran Dan sebagian manusia ada orang yang menjadikan Tuhan selain Allah sebagai tandingan Yang mereka cintai seperti mencintai Allah Ada pun orang-orang yang beriman mereka sangat besar cintanya kepada Allah Sekiranya orang-orang yang berbuat zolim itu melihat ketika mereka menyaksikan azab pada hari kiamat Bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya Nisjaya mereka menyesal Quran Surat Al-Baqarah ayat 165 Sungguh merugilah umat yang berada dalam kemusrikan Pintu surga tidak akan terbuka untuknya Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap betul-betul siar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin, Yarobbal Alamin Bekerjaan sebagai penipu Sahabat beriman Dalam setiap pekerjaan kita diembankan amanah oleh atasan Hal tersebut pun harus kita jaga dan laksanakan amanah tersebut Rasulullah SAW pun telah mencantohkan ke setiap umatnya Untuk amanah dalam setiap keadaan Namun umat yang tidak menjalankan amanah yang telah diembannya Salah satunya Contohnya saat menjadi seorang pemimpin dalam perusahaan Orang tersebut menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi Serta tidak menjalankan amanah yang telah diembankan kepadanya Ada juga kasus penipuan untuk meraih keuntungan pribadi dan merugikan banyak orang Beberapa hal tadi merupakan contoh pekerjaan yang tidak menjaga amanah Tentunya Allah SWT sangat melarang hal tersebut Dijelaskan pula dalam Al-Quran Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu Sedang kamu mengetahui Quran Surat Al-Anfal ayat 27 Janganlah kalian bekerja menipu banyak orang Demi keuntungan pribadi dan kenikmatan dunia Sesungguhnya siksaan di neraka amat nabedi Berjualan barang haram Berdagang sudah menjadi pekerjaan dari zaman Rasulullah SAW Hingga sampai saat ini masih dilakukan Tentunya hal ini menjadi bisnis yang sangat menguntungkan bagi yang tegun menjalaninya Saat itu akan menjadi banyak rekan baru yang ditemukan dalam perdagangan Dalam ajaran Islam sendiri Ketapun diajarkan untuk berdagang barang atau segala sesuatu yang halal Dan tidak menipu pembeli Namun tidak sedikit juga Dari zaman dahulu sudah banyak umat yang menjual barang haram Sesungguhnya perbuatan tidak akan membawa keberkahan Dan memberikan dosa kepada para pelakunya Dalam hadis pun diterangkan Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu Maka diharamkan pula hasil penjualannya Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad Lalu kejujuran dalam berdagang sahabat beriman juga harus ditegakkan Segala sesuatu yang dilandasi dengan kejujuran akan membawa berkah yang amatlah banyak Dalam Al-Quran dijelaskan Sempurnakanlah takaran Jangan kamu termasuk orang-orang yang merugi Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus Dan janganlah kamu merajalilah di muka bumi dengan membuat kerusakan Kuran Surat Ashu Aroh Ayat 181-183 Bekerja sebagai penjudi Fenomena berjudi pada zaman sekarang ini sudah sangat meresahkan Adanya aplikasi perjudian online membuat banyak umat tersesat ke dalam perbuatan tersebut Banyak juga perusahaan berkedok perjudian yang mulai muncul Sesungguhnya dalam bentuk apapun Perjudian sangatlah dilarang dalam ajaran Islam Diterangkan dalam Al-Quran Hai orang-orang yang beriman Sesungguhnya hammer atau minuman keras Perjudian berkurban untuk berhala-berhala Dan menggundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keci Dan termasuk perbuatan setan Maka jauhilah oleh kalian perbuatan-perbuatan tersebut Agar kalian mendapatkan keberuntungan Sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian Di antara kalian Lantaran minum hammer Dan melakukan perjudian Dan menghalang-halangi melalaikan kalian Dari zikir kepada Allah dan dari sholat Maka mengapa kalian tidak mau berhenti Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 90-91 Sesungguhnya gudang setan akan selalu datang Gimana kita pun akan diuji dengan segala gambaran kenikmatan dunia Serta segala kemudahannya Namun saat kita sudah masuk ke dalamnya Maka semakin dekat juga diri kita dengan neraka Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian masih mau bekerja seperti itu? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangun Magenta Islam ini Dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!